Tujuk Iti Oktavia jadi panglima perang, Ahaye yakin perlensuara di Banten nomor 1? Hati-hati kena santet kalau gak milih, canda santet! Kami juga ingin meyakinkan, selain tentunya tadi ingin mendapatkan jumlah kursi yang semakin banyak dan signifikan, baik di tingkat pusat secara nasional, ada 84 Dapil yang akan kita menangkan, kemudian juga di Banten sendiri, kita tahu selama ini demokan cukup baik posisinya. Tapi kami ingin bertambah, karena ingin semakin berperan lagi di DPR RI maupun di Provinsi dan Kabupaten Kota, sehingga dengan demikian punya cukup peran ke depan, termasuk kami punya cukup ruang dan peluang untuk bisa masuk dalam kontestasi pilih kada di waktu yang akan datang. Ya tentunya ini sebuah amanah yang harus saya ikhtiarkan bersama-sama dengan teman-teman bagaimana ke depan menjadikan Partai Demokrat memenangkan kontestasi di semua tingkatan, baik itu Pileg, Pilpres, dan juga Pilkada-Pilkada di Provinsi Banten. Kita ingin bisa mengulang posisi juara di Banten seperti tahun 2009. Ketua Pempartai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melakukan safari Ramadan ke sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Salah satu agenda kunjungannya adalah bertemu kader dan pendukung demokrat di kediaman Iti Oktavia. AHY mengatakan kunjungan ke Banten adalah untuk memastikan mesin partai berjalan efektif menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Di Banten sendiri, demokrat optimistis perlian suara meningkat lebih banyak dibanding tahun lalu. Kata AHY pada 17 April, khusus kader demokrat bekerja sekuat tenaga untuk di Banten panglimanya Teh Iti Jayabaya. Iti Oktavia sendiri merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Provinsi Banten sekaligus Bupati Lebak Perada 2018-2023. AHY mengatakan saat ini perlian suara demokrat di Provinsi Banten disebut sudah cukup baik tapi dia menargetkan ada penambahan walaupun tidak mudah. Pada pilek 2019, demokrat ada di posisi ke-7 dengan perolehan 333.391 suara. Perolehan suara di Banten, kata AHY, akan dikenjot untuk mencapai target suara demokrat secara nasional yaitu 15% dan ada peningkatan 8 kabupaten-kota di Banten. Tapi melihat kontroversi yang sering dilakukan oleh Bupati Iti yang selalu menunjukkan intoleransi kepada masyarakat minoritas di Banten seperti melarang ibadah natal umat Kristen di Kecamatan Majal, Lebak, Banten. Warga Kristen diminta beribadah di kawasan rangkas hitung karena Maja belum ada gereja. Bukannya dibantu perizinannya, malah diusir ke tempat lain. Gila bukan? Maka dari itu saya ragu demokrat akan mendapat rayaan suara sebesar 15% dari Provinsi Banten. Saya berharap masyarakat Banten sadar dan bisa melihat partai mana yang mengedepankan kesejahteraan rakyat daripada hanya segelintir ormas radikal. Sebagian besar dari kita membayangkan seorang pemimpin yang baik adalah sebagai seseorang yang menginspirasi untuk orang lain. Selain itu seorang pemimpin yang juga memahami sifat manusia juga mengambil semua keuntungan dari pemahaman ini secara positif. Kita sering mencari jawaban atas pertanyaan apakah seorang pemimpin dilahirkan seperti ini. Mungkin beberapa orang percaya bahwa pemimpin yang sejati dilahirkan secara alami di mana kriteria seperti memiliki karisma, menginspirasi, dan berpengaruh ada dalam dirinya. Namun, jiwa pemimpin di dalam diri setiap orang dan parpol harus diasah, dibangun, dikembangkan. Pengembangan keterampilan kepemimpinan membutuhkan waktu dan usaha. Tanpa kerja bertahap, seseorang yang sejak awal tidak kuat menjadi pemimpin tidak mungkin menjadi pemimpin yang berhasil. Tapi juga mengenai pemimpin buruk sangat tepat. Bila dihubungkan dengan AHY yang memimpin Demokrat, sebagai ketua partai, AHY dinilai sangat buruk dalam memimpin kader-kadernya. Sehingga terjadi perpecahan di internal partai. Banyak yang terjerat kasus korupsi. Juga banyak kadernya yang tidak memiliki kualitas sama sekali sebagai kepala daerah yang malah menebarkan benih-benih intoleransi. Contohnya ya, si IT ini. Orang-orang yang terjebak pada fanatisme sempit seperti itu menjamur kemana-mana. Bahkan mungkin mereka ada di sekitar kita. Mereka anti terhadap segala kemajemukan di masyarakat. Jika kita melihat kembali kejadian demi kejadian yang muncul belakangan ini, misalnya tambah sekali bahwa ada orang-orang yang merasa terganggu dengan keberagaman di negara ini. Hal seperti itu jelas mencederai kebenekaan yang ada di negeri ini. Padahal kita tahu bahwa sikap yang seharusnya muncul dari dalam diri kita berhadapan dengan kemajemukan yang ada di masyarakat, tidak lain tidak bukan adalah sikap toleransi. Maka dari itu untuk Demokrat, jangan terlalu berharap dan berminti terlalu tinggi bahwa kalian bisa meraih surah 15% dari wilayah Bantan. Karena masyarakat tak mungkin semudah itu terkecoh dari perilaku burukmu. Kerap korupsi, intoleran lagi. Jadi, bagaimana menurut Anda? Lawan perintah Presiden Jokowi, Bupati Lebak Iti Oktavia, malah izinkan ASN di lingkungannya, mudik pakai mobil dinas? Waduh, kok langgar aturan? Biar tenar. Angka 5 huruf B butir 2 dari SMN PAN nomor 13 tahun 2022 dinyatakan bahwa pejabat pembina kepegawaian harus memastikan bahwa seluruh pejabatan pegawai di lingkungan instansi tidak menggunakan kendaraan dinas, baik untuk mudik, berlibur, atau kepentingan lain di luar kepentingan dinas. Hal ini dilakukan untuk memastikan terjadinya penegakan disiplin dan integritas bagi pejabat pemerintahan dan pegawai ASN karena pada dasarnya kendaraan dinas hanya digunakan untuk kepentingan dinas atau operasional yang menunjang tugas pokok dan fungsi dari instansi pemerintah. Bolehkan saja dengan menfan saja. Kita mengacu kepada menfan, kendaraan dinas tidak boleh digunakan untuk mudik di luar. Lagi-lagi Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya membuat keputusan yang kontroversial. Setelah kemarin melarang ibadah Natal umat Kristen di kecamatan Maja Lebak, Banten, kini Iti Oktavia memperbolehkan aparatur sipil negara ASN di lingkungannya memakai kendaraan dinas untuk melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman saat Hari Raya Idul Fitri. Iti mengatakan dibandingkan ditinggal pergi berlama-lama oleh ASN, lebih baik kendaraan dinas harus lebih digunakan oleh para abdi negara. Kata Iti pada 6 April, boleh dipakai karena yang penting harus dirawat. Jangan dipakai untuk ugal-ugalan ya. Menurut Ketua DPD Partai Demokrat Banten ini, ada risiko yang dikhawatirkan apabila kendaraan dinas justru ditinggal ASN dalam waktu yang cukup lama. Seandainya, menurut Iti, kendaraan dinas tersebut mengalami kerusakan atau bahkan hilang pada saat dipakai, ada mekanisme tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, TPTGR. Pegawai wajib mengganti rugi terhadap kerusakan tersebut. Padahal nih, dalam aturannya, para pegawai negeri sipil PNS tidak boleh menggunakan kendaraan dinas untuk pulang kampung lho. Pemerintah pun sudah mengatur penggunaan kendaraan dinas bagi para aparatur sipil negara dan komponen di dalamnya, melalui peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dengan nomor per garing 87-M.pan garing 8-2005. Dalam aturan tentang pedoman pelaksanaan peningkatan efisiensi, penghematan, dan disiplin kerja tersebut, ditetapkan bahwa kendaraan dinas digunakan hanya untuk kepentingan kerja para PNS. Sebagaimana tercantum dalam lampiran aturan itu? Disebutkan bahwa kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi. Selain itu, kendaraan dinas operasional dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor dan kendaraan dinas operasional hanya digunakan di dalam kota. Tapi, ada pengecualian penggunaan keluar kota ini harus atas izin tertulis pimpinan instansi pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya. Tahun lalupun Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara KASN Agus Pramun Sinto Agus Pramun Sinto juga telah menekankan bagi seluruh PNS untuk tidak menggunakan mobil dinas saat mudik dan juga liburan di peradi lebaran tahun ini. Hal itu sejalan dengan Surat Ediran Menteri Pendayakunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 tahun 2022 silam tentang cuti pegawai negeri sipil negara selama peradi hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Ido Fitri 1443 Hijriah. Ia menegaskan bahwa kendaraan dinas diperuntukkan demi kepentingan dinas dan penggunaannya juga dibatasi pada hari kerja saja sehingga hari libur tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi bagaimana sudah jelas bukan? Lagian ngapain sih Bupati Lebak itu Octavia membuat keputusan yang kontroversial terus? Lagian sudah diatur juga jika memang tak boleh ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik. Apakah mungkin itu tidak tahu ada aturan tersebut? Saya rasa sih gak mungkin ya. Apakah mungkin cara tersebut agar dia tenar saja? Harusnya sebagai seorang pemimpin ia tahu aturan-aturan yang tak boleh dilanggar karena jika PNS tetap nekat menggunakan kendaraan dinas untuk mudik lebaran mereka akan mendapatkan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Penelisannya memberikan stimulus awal guna ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait yang memang memiliki kewenangan dalam hal itu. Yang jelas kasus ini wajib diprotesnya dan Bupati Lebak Itioktavia harus ditindak. Maka dari itu untuk memilih pemimpin atau Bupati tentu kita harus melihat rekam tujak yang mencalonkan diri sebagai pemimpin agar tak seperti membeli kucing dalam karung. Kalau dapatnya bu iti sih males banget ya. Dan agar tidak mengambil resiko yang besar jangan pilih pemimpin pelanggar aturan. Jadi bagaimana menurut Anda?